Jendengan itu, rumusan jendengan itu menyalahi kaedah pola perpikir akhufudorohen Iya, itu kan menurut kamu Menurut ulama ini Saya katakan, saya bertanggung jawab Disimpulkan mengenai untuk subah yang bagaimana hukum menguburkan mayat sebagaimana deskripsi di atas Ini jawabannya tidak diperbolehkan Nah, sedangkan cara yang benar ini boleh memakai sunduk atau boleh dinaklu Ini sampun sudah satu jam Ini dalam aturaken Bapak Musohe Terima kasih Yang belum selesai akan tinggal solusi Solusi kita buat satu Kalau kurang ya dua Kalau kurang ya tiga Sebagai orang yang ditanya itu kan jawabannya boleh pilih Sarkarmi Satu Bisa dikubur di tanah yang basah tadi Dan kesepakatannya anak haram Supaya tidak karam, berilah sunduk Pilihan kedua Kalau mau menggali kubur yang tidak ada airnya ya silahkan Cari kuburan yang tidak ada airnya dan dikubur dikuburan lain tadi Ini sebuah pilihan-pilihan Ini yang ahli ngurus janazah Teman saya ini Ini kanan keri oke ini Sama ini Sebenarnya Israel hampir datang Tapi melihat orangnya kok tidak menad Ini takut Terus kesimpulannya pun Kita ambil dua saja Satu Tetap dikubur di situ Diberikan kotak Berarti untuk menghindarkan Hadkan lehur matil mayid Pilihan kedua Tidak dikubur di situ Tapi harus Susah payah Menggali kubur kembali Di tanah pekuburan yang tidak ada Airnya Yang saya uniki Memang benar tahyir atau murotab kewajibannya Kewajibannya itu Apakah tahyir boleh memilih dari awal Atau murotab Bibas Soalnya ibarat yang ada di sarwaninya itu Kesannya itu Sunduk itu Opsi kedua Bahasanya Jadi yang awal Lebih baik naklu Karena sunduk ketika tetapkan di situ Akan tergenang dengan air Ini ada potensi juga hadkan Kalau itu hanya sebatas yang terbaik Tidak artinya Kewajibannya belum boleh kesunduk Apakah memang khilaf Ada yang mengatakan Ini tidak boleh kesunduk langsung Harus kena klu Kalau itu memang khilaf Kita cantengkan semua Ya kan belum ditahki Kami juga belum tahu ini apa khilaf Terus sekali lagi Saya mushohe hari ini Tidak level kalau dibat dengan peserta Tadi perumus tidak boleh dibat Katanya mushohe yang harus dibat Saya disitu Tadi Itu bagaimana Ini hebatnya kita berikut Terus Ini yang bisa kami Pas keelam Ini yang sepuh Katanya sepundi Kula ulangi Bolehlah Masa harusnya Api Tidak 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 Itu bukan permintaan Kan tidak harus dikabulkan Tidak Jadi doa itu Jangan memaksa Tuhan Hari ini saya Satu strip di bawah Tuhan Coba kalau memakai prinsip Akhufuddororen Anda mewajibkan secara takhir Ini benar-benar keliru Tenang maho Sebab 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 Naklu Naklu Mayit Niku Sampun haram Kenapa Kok haram Karena Naklu Mayit Niku Had Kan Lihur Matil Mayit Mengubur Mayit Di tanah yang Basah Tergenang air Niku juga haram Kenapa kok haram Karena sama-sama Hadkan Lihur Matil Mayit Sedangkan Memakai peti Itu konsekuensinya Tidak sampai Ketaraf haram Hanya Sebatas Makroh Karena Dia ulmal Maka Kalau kita memakai Prinsip Akhufuddororen Antara Hadku Hurmatil Mayit Dengan Cara Mengubur Di tanah yang Berair Atau Dengan cara Naklu Karena Dua-duanya Sama-sama Hadku Lihur Matil Mayit Atau Disuruh memilih Yang satu Pakai Peti Pakai Sunduk Yang konsekuensi Hukumnya Cuma Makroh Karena Termasuk Dia ulmal Maka Seharusnya Menggunakan Pola pikir Ahavuddororen Maka Wajibnya Bukan Mukholyar Maka Menjadi Murotap Didahulukan Doror yang Lebih sedikit Terlebih Dahulu Yaitu Dengan cara Dikubur Pakai Peti Mesti Hukumnya Ben Tidak Hukumnya Saya ulangi Lampaknya Bukan Yang saya Seperti Bukan Lampak Dan Tidak Menanggapi Ma Hukumnya 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 Rumusan Hukumnya Menyalah Kaedah Pola Perpikir iya itu kan menurut kamu lho menurut ulama nih saya katakan saya bertanggung jawab maklu itu hatku mengukur itu mengikuti madhab shafi'i hanafi tidak kalau dari awal konsepnya ibaratnya semua tadi menggunakan madhab shafi'i jangan dicampur-campur dulu anda kalau menawarkan konsep shafi'i dulu bagaimana murotap atau mukhoi'yar baru kalau anda ingin mencari solusi madhab yang lain jadi kalau kita kembali ke deskripsi masalah pertanyaannya akan hanya bagaimana hukum tindakan masyarakat dalam deskripsi di atas kesepakatannya adalah kesepakatannya adalah haram disepakati disepakati kan kalau memang kita nonton pertanyaan susulan ya kita coba lagi kita coba lagi haram dengan alasan takbir yang tadi dibaca oleh Bapak Muswahat tadi itu karena dianggap disitu dari awal sudah tidak ada hormatan liljanazah atau lilmayit dan itu dulu kemudian tahapan-tahapannya monggo kita cari solusinya nah bisa kecepatan nah bisa kecepatan ya solusinya ini yang diperlukan apakah ini wajib takbir atau tidak terlalu di bahasnya belum belum sudah dirumuskan kali beliau perumus yang musuhai itu tadi jadi karena tidak ada takbir yang jelas saya tadi sudah rembukan sama Gus Kausar ini juga tidak menemukan solusinya jadi kapan sih kok kapan sih harus naklu ilamahlin ahur kapan sih harus pakai sunduk ini tidak ketemu ya lah panjangnya juga dalam tahap kesimpulan ini murotap ye karena melihat disana ada iduatul mal iduatul mal disini hukumnya makruh tapi izalam yahtaj dalam kondisi ini hukumnya bagaimana saya tanya dalam kondisi seperti ini makruh dalam kondisi seperti ini tidak menjadi makruh cuman hukum asal yang menjadi pokok pertimbangan akhufud loren mestinya pakai sunduk nikuh lebih diutamakan ketimbang nakluh sebab kalau hukum asal hukum awalnya nakluh itu sendiri sudah haram ini lah pada yang mengatakan haram ada yang mengatakan bukan kalau pakai madhab syafi'i mawan rie mungkin 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 syafi'i ini lah untuk pola pikir yang asuh dulu mungkin oke aku katakan bahwa nakluhnya itu asuh sih syafi'i asuh sih syafi'i asuh syafi'i wajar asuh sih ada paling tidak ada ada tambahan hukum hurmah lah karena nakluh itu berangkat awalnya sudah hurmah ada ada tambahan ada nilai tambah ini ada khilaf hurmahnya ini yang saya sendiri ini yang saya sendiri sebagai apa ya peserta basmasa ilawas ini kok tidak ada takbir sore tidak wani ini sudah rananya itu istihadi ya jadi apakah harus karena sunduk mengapa sunduk mengapa ada nakluh jadi ulama tidak merinci ini dipikir mana nakluh nakluh sendiri ini sunduk didahulukan ini satu disana ada bondo nih ya ada dua ini juga persoalan oleh Viki kan diberitung nah nakluh kondisi seperti ini malah repot mana karena tidak mungkin makam kampung satu dimakamkan di kampung terutama di daerah perkotaan jelas haram itu kalau tidak ada warga nge tapi tidak punya R kartu kakas tempat ini gak boleh langge oleh karena itu justru lebih utama sehidup melihat makanya kita umumkan saja kita umumkan kita umumkan apa ada kita catat apa adanya bahwa pemakaman dengan kondisi makam seperti hukumnya haram kecuali satu pakai suntur atau dan atau atau dipindah ke tempat yang lebih aman dalam menjaga hormatul maid muhoir murotap keduawan debatannya untuk sementara gitu saja oke cekap pohon cekap selamat menikmati